Banjir ini kan sudah berulang. Ini sudah yang ke-8 kali banjir di Jakarta. Jadi sepakat, oke kita harus cari solusi banjir. Nah setelah itu dibamusi ke Tokpalu, lalu naiklah ke pimpinan. Nanti di pimpinan akan bersurat kepada flaksi-flaksi ini yang sedang berjalan. Bersurat ke flaksi-flaksi untuk mengirim nama-namanya. Setelah nama-namanya dikirim, dibikin SK-nya, sah langsung bisa mulai berjalan. Jadi kemungkinan minggu-minggu ini secepatnya kita sedang di DPRD juga ada agenda pemilihan Cawagup. Jadi simultaneously ini kita secepatnya. Lama-lama ini saya ngecek di rumah pompa, di salah satu rumah pompa di daerah kebon baru. Dan ada pengadegan juga. Saya lihat itu rumah pompa yang terkena dampak normalisasi sangat bagus sekali ya. Artinya ada misalnya mungkin pengisapan dari beberapa daerah itu, daerah situ untuk misalnya bagaimana dicalurkan ke Kali juga. Nah ini kenapa istilahnya tidak berjalan. Artinya di beberapa wilayah lain. Yang jelas yang kita akan cari di sana adalah berbentuk solusi. Nantinya berbentuk rekomendasi. Karena sekali lagi DPRD, fungsi kami adalah pengawasan, legislasi, dan juga penganggalan. Sedangkan yang melakukan eksekusinya adalah nanti PM Prof. Jadi kita nggak bisa maka eksekusi, kita beli rekomendasi. Tapi yang kita lebih inginkan dalam Pansus itu lebih terperinci. Dan artinya lebih memendalam lagi. Dan gubernur ini harus mempunyai tengah waktunya. Sampai kapan dia kerjakannya. Artinya Pansus nanti akan memberikan tengah waktu kepada PM Prof, khususnya kepada gubernur? Pasti, pasti. Artinya begini, Mbak. Kalau misalnya di komisi dia sendiri, kita punya isinya menanggaran untuk pembebasan nahan, 890 miliar. Dalam tahun ini terserap semua nggak itu?